Rumahnya... Gak ada apa-apanya, itu sama rumah Om Sulema Ii... Dulur semuanya ya Ini pas begitu masuk, aromanya wangi banget Rumahnya cewek-cewek Sampai-sampai, Tei Isdahlia ini Di setiap jalanan alun-alun Cimahi, alun-alun Bandung itu selalu ada Bisa figur disini Ini harga Hey guys, kontrok mania dimanapun kalian berada Kali ini, Sule Channel lagi berada di sebuah rumah yang sangat luar biasa Dan kali ini saya akan kontrok seseorang Namanya siapa? Ini dia Nah, itu Tei Isdahlia Oke, kalau begitu kita akan langsung masuk saja ke dalam Assalamualaikum Assalamualaikum Remisi Ya Ini siapa? Buketemu Tei Isdahlia Kok kamu? Ini saya mau ketemu sama Tei Isdahlia Boleh saya masuk? Boleh Oh iya Sini, sini, sini Eh Iya Kamu siapanya Tei Isdahlia? Saya security-nya Serius? Iya Kok mukanya mirip sama asisten saya? Siapa? Namanya Anton Abok Dia punya channel Anton Abok TV Bukan Bukan Wah, serius Saya memang Kurniawan Namanya Kurniawan Iya, dari Tasik Tasik? Iya Wah, sama Ini Pak Ogi ya? Bukan Siapa? Ogi Kok kamu mirip tuh? Suaranya juga mirip Bukan, bener ya? Yakin ya? Iya Wah, berarti si Anton punya kembaran ini Ya udah, boleh masuk? Silahkan masuk Ayo, sini Sebelum kita masuk Kita lihat dulu karasinya Ini guys Ada motor punya suaminya Tei Is Ini yang suka Ini yang suka dipakai sama Tei Isdahlia Dan ini Tei Isdahlia itu nyetir sendiri Ini berarti pecinta otomotif ini Oke Kita coba masuk ke dalam Ting-tong Waalaikumsalam Ini dia Alhamdulillah Akhirnya bisa kesini juga Alhamdulillah Aku tuh mau lihat-lihat rumahnya Di garasi aja udah oke Apaan sih? Rumahnya Gak ada apa-apanya Atau sama rumah Om Suleman Tapi keliatannya elegan Luar biasa loh Enggak lah, sederhana aja Enak kan? Eh, dulur semuanya ya Ini pas begitu masuk Aromanya wangi banget Mbaknya sih Sumpah Rumahnya cewek-cewek ya kan? Rumah cewek tuh harus wangi Tapi ada cowok juga Harusnya air cowok Tapi kita mah disini semua harus wangi Oke, buat bersih juga Bersih kan Nah ini baru aku kemarin Baru dikasih pohon Ini Sama siapa? Sama Yunisara Oh gitu Jadi dia tuh kan sahabat aku banget Jadi waktu pindah pun juga gini Sayang kamu mau aku bantuin gak? Enggak, aku kan gak enakan ya Terus dia datang kesini Kesini tuh kan gue mah Orangnya malesan Jadi tuh gini Ya udah Aku pohonnya kan Pohon-pohon plastik Sama dia bilang dibawain Sekardus Kamu kan suka kristal Jadi udah dibawain kristalnya Sama pohonnya Ember Gue mau punya temen tuh baik Makanya kalo cari temen yang baik Jangan yang gak baik ya Eh temen aku mau baik Oh emang iya? Andra baik Oh emang Andra baik Bukan ada temen yang jalan mobil ya Ya tapi kalo saya training Berarti ya gak baik saya dong Teh berapa lama nih Teh disini Teh? Aku baru setahun setengah Tertai kan asli Indra Mayu kan Indra Mayu satu tahun setengah disini Berarti sebelumnya di Sebelumnya di Cilandak Jadi tuh aku tadinya di belakang Citos Ini di seberang Citos Mau yang lebih murah tapi yang agak gede gitu Kalau disitu kan Oh mungkin itu disini murah mesti segalanya Tapi kan kalo daripada rumah yang kemarin Disini tuh tanahnya lebih agak mendingan dikit lagi Tapi yang naikin Teh sumpah Teh ada taman Lumayan lah Jadi gini kalo aku Mai yang penting Karena kalo aku tuh gini Orangnya seneng ngumpul keluarga Jadi emang kalo pamanya lagi ngumpul Teh Kan disitu tuh gak ada mushola Karena ya pembeli rumah udah jadi Oh udah jadi? Udah jadi Rumah baru udah jadi kosong Masih kosong gitu Tapi kayaknya non muslim Jadi gak ada mushola Ini baru ruangan Ini namanya ruangan apa? Ruang tamu Oh ruang tamu Karena kan kenapa ruang tamunya agak gede Karena saya gak ada rumah tamu yang gak kenal Oh serius? Iya-iya tuh Iya sih Iya kan lu juga kan pasti kan Mungkin kan Tapi temen saya gak kenal semua itu sebetulnya Manja sih Hahaha Iya lah pastilah Gak kenal mah ngapain Ayo masuk aku tuh Jadi kalo aku tuh setiap hari Selasa ada syuting juga Oh syuting apa? Youtube? Youtube Judulnya Ngoja Ngobrol Manja bareng Isda Ngobrol Maja Youtube nya apa namanya? Isda Family Isda Family Jangan lupa di subscribe sebanyak-banyaknya Iya Oke Gue mah mau pansel sama dia Hahaha Oke Halo Sasan Om apa apa dimanggulnya? Hah? Om boleh Om juga boleh Seru Ini ruang keluarga Ini ruang keluarga Jadi tamu sebelah situ Keluarga disini Berarti jaraknya gak terlalu jauh ya Gak terlalu jauh Emang kan rumahnya kecil gak gede gak apa Ada piano Piano Oh iya piano Tv nya liat Kenapa? Gede Naon sih Siapa di rumah 14 inch Ini juga boleh geta Ya geta Tapi kan geta juga Eh gue mah pas pindah rumah gini Eh pengumuman gue pindah rumah Siapa yang mau kado tv gitu Terus ada temen gue gini Oke tv nya berapa? Beneran nih kata gue gitu kan ya Gue ruangannya agak lumayan gede loh kata gue gini Yaudah pokoknya tete nunjuk aja gitu Nanti berapa in terus nunjuk di tokonya nanti orangnya yang kesitu Dari sahabat saya Fitno Ini banyak sahabatnya luar biasa tuh Eh kalian gak tau ya Dulu tuh saya waktu SMP Saya nge-pans banget sama Iiii Payung hitam Iya Ketahuan gue tua banget Lagu-lagunya tuh lagu-lagu yang pokoknya emang sedih lah Luar biasa Sampai-sampai Tei Isdahlia ini Di setiap jalanan alun-alun Cimahi Alun-alun Bandung itu selalu ada Dimana coba? Ngapain? Di TTS Astaga Bener Gue tuh dulu model TTS Model itu sampul buku Terus Majalah OGE Tokok emas Tokok emas Gitu Wah luar biasa Satu kenapa nge-pans karena Oh Tei Is asli dari Indramayu gitu Deket dengan saya Subangnya Eh kamu kenapa sih? Saya mah Subang, Cirebon, Ciamis Gitu Oh banyak banget sih Ada apa disitu? Kan siapa? Diurus sama ini Ancelokan Diurus sama ini Diurus sama ini Jadi yang bener tuh dimana? Yang beneran sama Cimahi Oh beneran Cimahi Cimahi Tapi kan emosional kedaerahan gitu kan Pernah tinggal disitu Itu kan yang pernah di Subang apa Perlokartesnya Eh Di Subang ada Saudara juga Ya diurus disitu Lama juga di Subang Jadi gitu ya Ancelokan Yang penting mah Jawa Barat judulnya Berkelanak lah Dalam aku berkelanak Tenggon jreng Tiada yang tau Tenggon jreng Enak Enak kalo sama penyanyi tuh ya Berarti ini uang keluarga Uang keluarga Biasa disini sama Papanya anak-anak Papa, anak-anak Jadi kita tuh kenapa tempat duduknya nih Tempat duduknya panjang kayak gini Jadi tuh Saya boleh duduk? Sok Kita kan lagi Enak Hahaha Jadi tuh ya Jadi tuh Kita kan berempat Berempat Karena lagi Sekarang kan lagi gak Jarang syuting lah Lagi Covid Lagi Covid 19 TA gitu kan Ya udah Jadi disini Kita nonton Kita bercanda Dan sekarang tau gak Kita tidurnya jam berapa? Pagi Pasti ya Semua Semua Kasian mah laki gue Tau gak Laki gue Ini lagi ada tragedi Ceritanya Gak ngerti Di kamar kita Tuh AC-nya tuh panas terus Masa seminggu Isi freon Kan gak bener dong Udah panggil tukang AC Mungkin gak bener juga Terus akhirnya kita ngongsek ke kamar atas Duh tau gak laki gue tuh ya Berkumis Berjenggot Pilot Badannya gede Takut Takut? Hahaha Jadi kalo tidur gini ya Sementara gue kan gini Gue lagi nonton film India gitu Lagi tanggung Mah Ayo naik Ya naik aja dulu Kata gue gitu Orang ada Devano juga Temen-temennya Oh dia takut naik ke kamar Gak berani Dia kalo tidur di kamar itu Gak berani kata gue Heh ini rumah lu juga Mau ada hantu Kek mau ada apa Kek rumah lu Iya tapi kalo sama lu Hantunya takut Kata dia gitu Tapi Oce mah gak takut? Engga Kalo gak dia terpakan Gue tidur sendirian nih Dari Jadi ceritanya Harus bikin instalasi baru AC di kamar Si tukang AC Si tukang AC gak berani Kalo gak ada tukang Tukang Belum ada mobil katanya Dari kampung Ke Jakarta Jadi kita tuh Kita memang punya kamar di atas Punya kamar Kalo mamanya aku tuh Minta kamar satu di atas Kalo gak ada dia Aku pengen tidur di atas Biar deket anak-anak Kan takut gue sendirian di bawah Ada sih mbak sama orang belakang Kalo lagi sepi gitu ya Asa gimana Iya soalnya kan gede ya tuh disini Tempatnya Gitu Tapi terus dia kayak semalam Kita ngerumpi Bucana-bucana sama temen-temen Dia udah ngantuk kali kan Harus ngantor ya Ngantuk atau ngantuk Pokoknya ngantuk harus ngantuk Tidur disini dong Bukan siun itu Maaf Kata dia gini Pura-pura Papapa romantis Katanya nungguin mama Apu sih kata gue Romantis Romantis apaan 18 tahun Masih nunggu-nungguan Apu sih Tapi Manggilnya Papa Nasi Papa Kan jarang ter Xbox nih Kalo bareng sama keluarga Karena sibuk Atau karena emang gak boleh Malu orangnya Tapi sekarang baru punya Instagram Tau dia Follow dia Satriodewandoro Kasian Dia pengen aduk followernya banyak Oh Tuh jangan lupa di follow ya Satriodewandoro Terus gini Kan kita kadang-kadang Tiap hari tuh Dapat endorse kan Dia gini Tiba-tiba bukain makanan Guys 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 Orangnya udah yang bercanda Sebenernya Orangnya kan keliatannya diem Sebenernya udah yang bercanda Guys Ini makanan Terus kata-kata si kakak Papa di endorse Enggak papa lagi latihan Latihan nanti Siapa tau ada yang endorse ya Tapi sekarang lagi ada Lagi ada Tau dimana sih Gak papa Dia mah gitu Pemalu tau gak Kalau ada temen gue Ada temen gue Langsung kabur Diem aja di kabar Itu yang di depan misalnya Anak youtube Anak youtube aku Oh Cantik ya Eh Lu mah gak bisa Kalau liat yang cantik Gue Normal Kalau gue mah Kerja tuh Harus yang Seger Ya Harus good looking gitu Memacu inspirasi Endul kan Maksudnya Masalah gue ya Wah Nah ini nih Thais Thais ini kan suka ngomong Emberan Terus dan yang lain-lain Itu kebiasaan Atau gimana Biasa Kebiasaan aja Kadang-kadang sama anak-anak sama laki gue juga Dengan Reflex gitu Dan itu yang jeleknya ya Kadang-kadang suka gini Bu Manager gue tuh bolak-balik Kalau ngomongnya Gue lagi ada di acara yang formal Nah itu Ingat bu Jangan ngomong ini Gitu Karena ini general semua Gitu Gua mah tetap beda Hese nya Malah jadi ketawa loh mereka Sok bayangin Ada general misalkan Selamat pagi Thais Emberan Sok bayangkan General di emberkan Jadi tapi Terus akhirnya gue berpikir gini Udah lah Gue bilang gini Gak usah ini Emang gue begini Orangnya kan lagi juga lagi entertain Ya kan Tapi ternyata begitu Ihh Kok gitu sih Jahara deh Iya gitu-gitu Kenapa gak ditepukin Arigwete Udah gini-gini Malah mereka ketawa gitu Yang penting makanya gak ada niat untuk Gak ada niat untuk bagaimana Reflek ya Karena karakternya susah Kebiasaan Kebiasaan Emangnya saya kan Jadi sekurang teh Biarkan mereka yang harus Mengerti gue Ya kan Lu manggil gue udah tau kan Isdahlia tuh kayak gimana Multatulinya Oke Ini kan saya lempar pertanyaan Kepada netizen Ternyata banyak netizen ini bertanya Tentang kumis tipis manisnya teh Kenapa Ini Gue Setiap malam Jumat Dikasih pupuk Orea Engga Maksudnya ada turunan Ada turunan gak sih kak Engga tau Engga tau Engga ada ya Contohnya kumis apa ya Engga ada Emang gue Emang cewek-cewek berbulu Jadi tadinya ya Jadi gini Tapi emang di Adik-adik aku juga berbulu Munggunya banyak gitu Kayak anakku yang cewek juga Disininya tuh ada bulu alus-alus gitu Tadinya di kaki tuh Ada juga Terus gue tuh Kan mau nyoba Mau nyoba ngilangin Di kaki Di waxing Munggunya lu tau gak Kayak tukang becak Keriting-keriting gitu Kayak lu lah gini Nah kayak gini nih Kayak gini Kayak gini Tungguhnya tuh kecil Terus keriting Kayak cowok lah gitu Kayak abang-abang Terus akhirnya gue bilang Udah gak mau deh Terus nyoba nih Di Apa tuh kak yang putih-putih kak Oh dong Ada krim Pokoknya ada krim gitu Diputihin Jadi bulunya teh Rada saru Gatel banget Lu bayangin dong Caruluk teh Caruluk Iya gatel mana Caruluk Jadi gatel Jadi gue bilang gini Udah lah biarin aja Terus laki gue gini Udah biarin aja Biarin aja Gak menghilangkan kecantikan teh Sudahlah dia Tapi emang kayak laki banget Gue tau gak apa yang malu Pernah ya Lagi di Mekah Lagi makan nih Lagi ngambil Kita biasa tidur di hotel Terus kalo makan kan Ada di restoran gitu Di launchnya Tiba-tiba Ada anak kecil Ada anak kecil 10 tahun kali Jadi sebegini Apa kamu wanita? Kenapa? Kenapa? Kenapa kamu punya masjid? Kenapa? Kenapa kamu ada kumis? Kenapa? Selen banget Gak udah tau gue lagi pake mukerna Abis sholat ya Makan malam Penasaran Gue bilang gini I'm woman I'm strong woman Gue bilang gitu Kuruna langsung nyanyi Jadi suara perempuannya Ketauan Pas begitu Are you woman? Bye Bencana Gitu ya Gitu Bencana beneran Lo tau gak bencana Apaan? Gitu Hahaha Cah pengen liat Ini Nauan Ke situ Ayo Ayo Ini yang sama salsa Engga sih Meja makannya biasa aja Om Sule Bagus Cah Ini aku lagi masak Ayam goreng Mau makan gak? Abis ini makan ya Engga 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 sekarang Ini paru Endul Anget Kenapa? Cahaya Is bisa tau Saya kesukaannya paru sama ini Maknya sih Ayam goreng Gepuk Ayam goreng Sama paru Lu bilang aja lapar Makan Makan yuk Udah sama bener serius Sama kesukaannya paru Terus ini ya Ini mah ikan Uh Saya mah suka banget Ah lu mah suka semua deh Kayaknya ini brokoli tinggal 2 biji kayaknya tadi Terus ini sayur bening Nah masak nih Teh Masak sendiri Atau ada Ada mbak Tapi aku selalu kalau ada Kan mbak kan yang ini udah lumayan nih Mau 2 tahun Eh 2 tahun apa? Mau 2 tahun Biasanya kan berganti terus Tapi kan kita kan lidahnya Lidah Indra Mayuma kan Esenya Gitu Jadi kalau mbak mbak baru datang tuh Aku training dulu masaknya Oh pake training Iya dong Diajaran kan Oke kamu mau bisanya masak apa? Masak ini Lain pake training Eks lari Lain Oh di tes Di tes Di tes dulu Jadi oke bikin sambal Oh ini kurang bumbunya Oh ini kurang ini Sampai berapa kali Sekarang udah mulai seder Oh berarti tetep Udah sesuai Teh Is yang kasih tau Iya Oke ini dapurnya sebelah sini dulur Ini Nah ini Teh Jadi kan kadang-kadang orang itu menganggapnya bahwa Wah Teh Is Dia masih sibuk nyanyi Bla 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 Paling juga gak bisa masak Terus gak memperhatikan suami Gimana nih tangkapannya Jangan sedih gue Ma ya Dulu Dulu banget waktu anak-anak masih kecil Aku gitu Karena ngerasa kerja sampe malem gue tidur Tapi terus kehilangan momen Dimana anak mau sekolah itu cuman Ma aku mau sekolah ada susternya kan Oh iya gitu Pas aku pindah rumah ke Citos itu 12 tahun lalu Aku bilang Aku janji sama diriku sendiri Mau secapek apapun Aku gak kehilangan momen Dimana anak-anak aku mau pergi sekolah Aku gak say hi dulu sama dia Harus Karena aku kan ikut parenting tuh Kalau ibu-ibu ada seminarnya kan Ternyata anak-anak tuh Kalau umpamanya Mereka sebelum pergi sekolah Dikasih pelukan Dikasih cuman sama orang tuanya Dia tuh di luarnya itu akan merasa happy Betul Saya juga gitu Secapek apapun Seengantuk apapun Malem walaupun udah tidur Pasti cium Kalau misalkan pagi berangkat Pasti harus ketemu dan peluk Ya kan Jadi beda Habis itu sebenernya kita bisa tidur lagi Jadi jangan males Betul Berarti kan sudah terjawab ya Intinya tetap Kodratnya THI sebagai wanita Dan sebagai istri Yang mempunyai kewajiban untuk Suami dan juga anak-anak Terjawab tuh Wah Ternyata ada kolam renang juga Dulu disini Rumahnya gede banget Wah Itu mah di Kan di lensa Itu mah ada lensanya Itu cembung Siapa itu? Padlan Ini Ini Atra Atra ini Guru vokalnya anak-anak Jadi kalau selesai selesai Selamat tinggal Ayo yang mau belajar vokal Sama dia Gitu Jadi ini tuh Ini kamera aku Aku gak suka terlalu banyak pohon banget Karena Kayaknya nantinya jadi kotor gitu Kan terus nyapu juga Sampai ada pembantuku yang ada satu orang pembantu gini Karena korang senang bersih Aku tuh Pokoknya pojok-pojokan tuh aku cek Kalau ada pojokan ini aku langsung masuk sini deh Ini ada pojokan kamu gak nyapu gak ngepel Aku bilang gitu Jadi sampe gini Ibu Ibu boleh sabar gak Sabar apanya Kata aku gitu Sabar apanya Ibu kan rumahnya gede Ibu jangan pengen bersih semua Terus gue bilang Kan ibu gak minta kamu tiap hari bersihin Seminggu di bagian yang ini Seminggu ini bagian ini Aku bilang Eh yang penting kamu bisa atur Yang penting aku gak mau ada sawang Eh yang nantinya Ya gitu Seorang perempuan makan bermain rasa Jadi kalau misalkan ada balak saat titik Pasti kudu bersih Makanya ini Jujur saya ini Lihat masuk kesini rumah segeri ini Tapi bersih Luar biasa Ini ada tempat Istirahat buat keluarga gitu ya Jadi aku kan seneng ngumpulin Saudara-saudara Kalau Sabtu Minggu biasanya nginap disini Oh gitu Yang dari mana? Adek-adek? Udah semua udah disini Udah di Jakarta semua Udah di Jakarta semua Yang disana tuh tinggal Mimi Tapi harus ketemu Harus ketemu Dalam Sabtu Minggu Dalam Sabtu Minggu Carakan lagi tofit nih Kemarin tuh sempet gak ketemu Sebulan lebih lah Ya Allah itu anak-anak itu sampe gini Aku mau Aku mau main ke rumah Mau main Pengen liat jalanan Udah seneng banget tau gak? Jadi kalau mereka berenang Kita tidur-tiduran disitu Tuh disitu juga ada tempat Ada tempat duduk Kan kita Lihat sebelah sana Kita gak ada yang rokok Tapi kalau ada temen yang rokok Disitu Oh ini khusus ya? Iya Smoking area Hebat sekali Oke ini baru dapur Baru kolam renang Masih ada lagi ya Nah itu dapur kotor Nah itu dapur kotor Dapur ayat 2 berarti ya? Iya Selalu kan Dapur kotor Dapur bersih Terus disitu Ini buat Orang Kamar-kamarnya mereka Oke Kita ngobrol karir Ini coba dijelaskin piala apa aja Hebat ternyata Pialanya banyak sekali kawan-kawan Jadi aku Zaman dulu orang belum dapet museum rekor Indonesia Aku udah TPI 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 pertama nih Anugrandangdut pertama Aku jadi penyanyi terbaik Saya juga pertama kali masuk TV nasional TPI TPI Iya Sekarang Dulu kan aku itu ya Apa namanya? Api Pernah bintang tamu kan? Ember Terus Ida ini museum rekor Indonesia Ini apa Muri? Jadi Aku bikin CD kan 10 lagu CD musik CD musik Biasa Ya Dibikin video Hehehe Ini kan CD tuh ya Macem-macem CD musik ya Bukan-bukan celana dalam Terus Bikin video musik 10 lagu biasa Bikin video klip biasa Tapi Jadi gini Kenapa dapet Muri Di dalam satu album itu Aku bikin video musiknya Main sinetronnya Diperankan oleh diri saya sendiri Sendiri Jadi dapet Lagunya lagu Teis Video klipnya Teis Sinetronnya Teis juga yang main Katanya waktu itu di dunia belum ada Belum ada Dan Teis mendapatkan penghargaan dari Muri Oke Anugerah-anugerah dari televisi Banyak sekali ya Penyanyi dangdut wanita Kaporit Ya Favorit Hah Kayak bersihin kolam ya Hahaha Ini wanita Kaporit Berarti nyanyinya di kolam renang Hahaha Oh pilihan pemirsa PT Cipta Televisi Oh TPI Banyak di TPI Memang dangdut itu TPI ya Dangdut kan TPI dulu Iya 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 Jadi sebenernya dangdut tuh awal-awalnya TPI tuh emang TV dangdut lah ya Hmm Harus diakui lah itu Iya Pelawak dibawaan pelawak juga banyakan TPI TPI dulunya gitu Jadi ini hampir semua TPI sih ini Kecuali Penyanyi rekaman lagu dangdut Kapor Persen terbaik Kapor Persen Jadi aku kan dulu nyanyiin lagu-lagu Kapor Ulang Oh Recycle Ah Recycle Dan itu dapat penghargaan ya Luar biasa Kita kesini Kesini Oh banyak sekali Ini apa sih Ami Ini Ami ya penyanyi solo Mamanya Rapi Hahaha Anugerah Musik Indonesia Don't Up dong Anugerah Musik Indonesia Ini Anugerah Musik Indonesia juga Ini apa ya Ini Suling Emas Penyanyi favorit wanita Wow banyak favorit luar biasa MNC TV dangdut Kategori penampilan terbaik Ami Award Itu Ami juga Kalau yang begini pokoknya Ami Banyak lah Pokoknya banyak penghargaan ini 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 terlaris Zaman dulu tuh Ini album kedua udah terlaris Album kedua udah terlaris Zaman dulu kan Kalau terlaris tuh Pasti IC Trisnawati Masih kaset Kaset HDX HDX Award Jadi zaman dulu tuh Selalu IC Trisnawati Aku tuh waktu itu Dikontrak sama perusahaan repaman 6 album apa 8 album gitu Tapi aku berpikir Ya udahlah yang penting Orang tau aja Dari Isdahlia Dari Indra Mayu nih Oke Ternyata Alhamdulillah Alhamdulillah di album kedua tuh Yang tamu tadi undang Aku Mengalahkan IC Trisnawati Pada saat itu Gue tuh gak nyangka sih Gak nyangka banget Gue tuh yang Hah Nama gue dipanggil gitu Biasanya kan Ya gak mungkin lah Tahun berapa? Tahun 91 91 ya kan Jaman-jaman saya manggung Kalau TIIS tau dulu Pas begitu Booming lah TIIS tuh Sampai-sampai orang tuh Ada banyak yang mirip di panggung-panggung Iya Mirip mukanya Saya dulu waktu itu sama Bang Uce Pasaran banget muka gue di Jawa Barat Engga Maksudnya Saking nge-pans nah TIIS Saking mirip Disebutkan TIIS Langsung Mereka ngapalkan lagu Nyanyi jadi penyanyi dangdut Tapi banyak Panggungannya banyak Karena lagi booming TIIS waktu itu Mewek-mewek Gitu ya Kalau dulu mah Jaman sekarang kan TIIS sudah liat KW Kalau di kampung saya mah Inilah dia TIIS dadah liyaan Oh dadah liyaan Itu Seru lah pokoknya Jadi ini ya Penghargaan-penghargaan semua ya Tapi disitu ada ruangan juga Di mana Ada juga Astaghfirullahaladz Tanah Tanah Hei Kamu ya Ternyata doi disini ya Tadi numpang bibis om lewat Numpang bibis Aku punya uang recehan om Di depan situ kan bayar Jadi kamu yang di depan itu ya Iya Aku lagi opening kamu ganggu ya Emang iya Itu aku Iya dia Aku yang nyampe dimana Ini opening gitu Mobil masuk Iya marah Dari mana kamu kok ada disini Dari Semua ini sih Dia kan emang anak-anak gue Anak mama Aku tuh punya anak banyak Siapa aja selain itu Ada Aldia, Rizky Rido, Lesti Semua Jadi anak-anak yang ini loh Anak-anak yang Dimana aku jadi juri di television Oh iya Sampai sekarang mereka tuh gak tau Kenapa sih lu ngegendel mulu Gak tau Gak tau Hati kan gak bisa boong ya om ya Hati gak bisa boong Terus mama itu ngemong sama kita Ngemong 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 itu apa ya Ya ngemong Perhatian Apapun itu ya Terus kalo apa Padahal cerewet ya Cerewetnya Cerewet Galak Pokoknya kalo anak-anaknya itu Aku mau ngomong aja Tapi kan tujuannya positif Untuk mereka juga ya Baik Mungkin akhirnya Walaupun digalakin Jadi mungkin ngerasa Oh mama walaupun galak Bener gitu Tapi gimana menurut Dana Selain dia ngomong Ini orangnya gak seperti apa Di balik Di balik Jangan peres Jangan peres Ini beneran Mama itu Dari awal sampai sekarang Kalo kita memang salah Ya kayak Ngamuk-ngamuk Ya beneran Makanya deh lu itu gini Jadi lu gue Tapi pernah gak kamu Hahaha Kayak kamu lagi Kenapa nyimpil disini Tau Ini tuh namanya Carlotta Pamela 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 Bawih atau Pamela Hahaha Gitu Dari kaget Dari kaget Dari kaget sama Ayu Ting Ting Ya Gak Terus abis dipecat sama kak Ayu Mepet ayah rojak Biar dapet job Ya gitu Ayu dapet lagi Dapet lagi Sekarang sama Sekarang sama mama Sama mama juga Sebenernya ini juga gak terima Cuma kasihan coba Hahaha Gue sebenernya itu Rada gak terima Cuma kasihan anjing itu Baik loh Baik loh Teis ini Mengampihi orang Aduh mengampihi Aduh mengampihi Mengampihi Aduh apa namanya Merangkul Merangkul Orang-orang Itu luar biasa Nah Daneng Selama berteman dengan Teis Berapa puluh kali makannya sih Terima kasih Mohon nanya Ingin aja kesini Melangkul Makan 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 Itu apa nam Pelajaran apa yang diambil dari Teis Pelajaran dari mama itu Yang pertama Strategi Jadi mama itu Orangnya Apa-apa itu direncanakan Planing Ya berplanning Jadi kayak aku sama mama pun Ketika kita dapat pekerjaan itu Gak serta-merta Sikat semua gitu Tapi mama itu bilang Harus di maintain Terus Ketika kita mengambil pekerjaan ini Ada yang terluka atau tidak Kalau misalkan kita ngambil pekerjaan ini Kita tetap profesional Badan kita juga kuat Apa enggak Untuk ngejalaninya Gitu-gitu jadi mama Sampai kadang harga aja mama Tapi seginap Apa-apa Harus sabar Gitu-gitu Jadi aku sampai terbukanya segitu Pengalamannya kan luar biasa Jadi melihat orang itu Jangan melihat dari sisi kesuksesannya Tapi perjuangan Teis itu luar biasa Musik-musik masalah Dan dia juga dulu Kalau mamanya di acara Kang Solemah Dia mah selalu datang Selalu datang Karena saya tidak mau mempermasalkan hal-hal seperti itu Jadi kayak gitu Akhirnya tuh kayak gitu Kayak Jadi mungkin aku Akhirnya sadar Walaupun aku bilang gini Ada lagu baru loh Harus promo Terus dia bilang gini Promo tuh jaman sekarang Tidak harus TV Ya oke Tapi kamu bikin channel Youtube Iya sabar Aku lagi bikin lagu dulu Soalnya Jadi dia tuh kayak yang santai Terus aku nya kan gergetan ya Gua bilang Semua orang tuh pengen masuk TV Susah deh Kamu diajakin TV Gak mau Tapi mungkin dia punya trauma sendiri Nah itu tanpa disadari Sama netizen-netizen Sama wartawan online Yang membuat berita Sampai akhirnya impactnya ke anak-anak kita Betul Nah itu lah Semoga semuanya kuat Oke kita sudah mendapatkan poinnya disini ya Poinnya adalah Ketika orang lain jahat sama kita Yang penting kita tidak jahat sama orang lain Ya betul Terima kasih Teis Sudah dikasih kesempatan Saya berjalan-jalan di rumah Danang juga terima kasih Jangan lupa di subscribe channelnya Teis Yaitu Isda Family Isda Family Nanti kita akan berjumpa lagi di On Talk selanjutnya Tetap di Sule Channel Dadah Sub indo by broth3rmax